Intro Rencana Tuhan pasti tergenapi. Dua Samuel pasal yang ke-23 ayat yang pertama dituliskan demikian. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi. Orang yang diurapi Allah Yaakub, pemasmur yang disenangi di Israel. Raja Daud adalah salah satu bukti nyata pengenapan janji Tuhan. Daud yang hidup bergaul dengan Tuhan sejak masa kecilnya. Menjadikannya orang yang tangguh dalam iman. Tantangan apapun yang menghadang tentu dihadapinya dengan iman yang teguh kepada janji-janji firman Tuhan. Itulah sebabnya penulis kitab Samuel menyimpulkan tentang Daud di penghujung kehidupannya. Bahwa Tuhan telah mengangkat derajat hidupnya sedemikian tinggi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Hal ini menjadi pegangan bagi kita di masa-masa sukar seperti yang kita hadapi saat ini. Iman kita kepada setiap janji firman Tuhan tidak akan sia-sia. Karena apa yang Tuhan janjikan di dalam firmannya akan tergenapi dalam kehidupan kita. Jika kita tetap setia mengikuti firmannya, maka dia akan mengangkat derajat kehidupan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dia akan membawa kehidupan kita ke level yang lebih tinggi dari posisi kita saat ini. Dia akan mengurapi diri kita. Urapan itulah yang memungkinkan segala perkara ajaib terjadi di sepanjang kehidupan kita. Dialah yang akan menjadikan kita disenangi oleh orang lain. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Sampai jumpa di video selanjutnya.